Kita ke informasi selanjutnya pemirsa gerakan sejuta wakif hadir guna memaksimalkan potensi wakaf di tanah air. Dalam seminar dan talk show yang diselenggarakan hari Kamis lalu, peserta diberi pemahaman tentang baiknya berwakaf. Dalam rangkaian gerakan sejuta wakif di Indonesia Wakaf Summit 2017, Dompet Buafa mengadakan talk show dan seminar untuk memberikan pemahaman serta sosialisasi mengenai pengertian wakaf. Wakaf hampir sama dengan zakat, bedanya bila zakat uang langsung diberikan. Sementara wakaf akan dikumpulkan dan dibelikan aset untuk dikelola. Nanti hasil produktifnya akan diberikan kepada orang miskin. Dan hal yang paling menarik adalah wakaf dapat dilakukan dan dinikmati semua orang. Dengan waktu umur yang masih diberikan oleh Allah ini, marilah kita sama-sama bergerak bersama, berwakaf. Sehingga nanti kalau banyak dana wakaf terhimpun, insya Allah banyak yang kita bisa produktifkan. Sehingga hasil itu betul-betul kita bisa membantu umat Islam ini secara luas. Dan ada hal yang menarik, dalam hal wakaf ini tidak dominan Islam. Orang non-muslim juga boleh berwakaf, orang non-muslim juga boleh dibantu dengan hasil wakaf itu. Jadi ini luar biasa. Seminar dan talk show ini tentunya disambut positif oleh para peserta. Iya, menurut aku acara ini bagus banget sih. Berhubung aku kan kuliahnya ekonomi syariah, jadi ilmu-ilmunya yang aku dapat tuh kayak buat mahasiswa tuh ngebangun banget. Biar kita tuh nanti ke depannya bisa juga ikut berwakaf gitu buat Indonesia. Di sini saya mendapatkan begitu banyak ini ya, begitu banyak inspirasi dari para kompetitor tadi. Terus juga habis itu acaranya juga sangat bagus sama menginspirasi kita buat bagaimana berwakaf dengan baik. Gerakan sejuta wakif oleh Dompet Duafa diharapkan dapat memaksimalkan potensi wakaf yang sangat besar di Indonesia. Jika dioptimalkan, potensi wakaf bisa menjadi instrumen pembiayaan alternatif dan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dari Jakarta, Arinda dan Iman Sugiharto, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!